Halo guys, welcome back to my channel Nah jadi di video kali ini saya akan kembali untuk mereview kingdom Nah jadi di video kali ini saya akan mereview kingdom 2191 Nah kenapa saya ingin mereview kingdom 2191 Karena melihat ya semangat teman-teman pengen lebih tau dan mengikuti perkembangan mengenai kingdom 2191 kemarin ya Dimana teman-teman itu cukup banyak ya yang penasaran mengenai kingdom 2191 ini Nah apalagi kingdom 2191 ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan kingdom 2170 Yang dimana mereka ini saling bersekutu di dalam kpk 2 ini Oke jadi mungkin langsung saja kita bahas ya mengenai kingdom 2191 ini Oke kita lihat dari kpk 2 nya terlebih dahulu Yang dimana kpk 2 di kingdom 2191 ini udah mulai Dan disini kingdom 2191 kemarin itu di kpk berhasil untuk mendapatkan peringkat kedua Yang dimana bugnya itu ialah attack 2% Jadi ini cukup positif ya buat kingdom 2191 Yang dimana untuk top pertamanya itu dipegang oleh 2170 Yang merupakan sekutu juga dari kingdom 2191 ini Oke untuk chronicle nya sendiri ini udah jalan 3 tahap Yang dimana ini udah sampai itu pembukaan benteng crusader Nah jadi ini bentar lagi ya ini udah akan selesai juga untuk hak lahir kuno nya Nah jadi ini bentar lagi mereka ini akan memasuki Itu namanya itu menghancurkan barbarian port level 6 Dan lalu pembukaan pas 4 Nah setelah buka pas 4 Nah mereka pun udah akan segera war ya Jadi ini benar-benar udah cukup jauh ya Dan bentar lagi mereka pun udah bisa Namanya itu war ya yang selama ini mungkin mereka tunggu-tunggu ya Udah mungkin kurang lebih hampir 1 bulan mereka menunggu kpk ya Jadi ya benar-benar mungkin mereka itu udah kangen ya Namanya itu dengan war Oke disini kita lihat juga ya Ini untuk map nya sendiri ya Kingdom 2191 ini berada di pojok kiri paling atas Yang dimana dia ini dihimpit oleh 2178 dan 2190 Nah untuk sekutunya sendiri ini udah saya katakan di video sebelumnya Yang dimana sekutu dari 2191 itu ialah 2170 dan 2173 Nah jadi posisi mereka ini disudut semua Karena disini kebetulan kingdom 2191, 2170 dan 2173 Ini adalah kingdom-kingdom yang kuat Nah jadi temen-temen udah tau ya Bahwa biasanya ini untuk kingdom-kingdom yang kuat Apalagi bisa juara di pra kpk Itu biasanya itu pasti diletakin di sudut map ya Oleh sistem Lilith Karena disitu mereka ini lebih ya terbatas lah ya Sedangkan kalau mereka itu di tengah Tiba-tiba mereka bisa serang dua sisi ya Nah ini cukup bahaya ya Kalau mereka di tengah ya Nah mungkin Lilith itu berpikir Untuk kingdom-kingdom yang kuat itu Mungkin ditemuinya itu di zona 6 aja Jangan di zona 5 ya Karena kalau sampai itu kingdom kuat Diletakin di tengah Mereka itu bisa langsung menyerang kanan-kiri ya Temen-temen bayangin ya Jadi itu dia bisa langsung meratain kanan-kirinya Kalau dia bener-bener kuat Jadi ya cukup bahaya juga ya Mungkin Lilith udah memikirkan secara matang juga Agar kpknya itu lebih seru Jadi pelan-pelan jalannya ya Kayak gitu Oke mungkin langsung saja Sekarang kita langsung melihat bagian internal dari kingdom 2191 ini Seperti biasanya kita akan melihat power aliansinya Nah untuk power aliansi di kingdom 2191 Untuk saat ini masih dipegang oleh 91MA Yang powernya itu adalah 8,9 billion Dan top keduanya ini adalah 91KX Yang powernya adalah 7,1 billion Dan top ketiganya ini dipegang oleh 91MH Yang powernya 5,7 billion Dan top keempatnya 91MG Yang powernya adalah 5,5 billion Dan top kelimanya 91MW Yang powernya adalah 4,6 billion Dan top keenamnya ada MNH Yang powernya 3,2 billion Dan top ketujunya 91MX Yang powernya 3,2 billion Dan disini itu memiliki Aliansi sebanyak 15 aliansi yang menyentuh 1 billion Nah kalau teman-teman lihat disini Ini mungkin kalah banyak dengan kingdom 2170 Yang mereka ini memiliki 30 aliansi Ke atas ya jumlahnya itu Bisa sampai 1 billion Nah jadi memang kingdom 2170 itu Bener-bener sangat padat ya Populasi para pemain rest of kingdomnya Nah jadi memang di kingdom 2191 ini Mereka ini bener-bener heterogen ya Jadi mereka ini banyak sekali orang-orang Yang dari negara-negara yang berbeda Tetapi disini juga ada Banyak sekali yang majoritasnya itu adalah Indo Seperti disini teman-teman bisa lihat ya Ada salah satu aliansi Indo Yaitu adalah 91MG Yaitu adalah grid Garuda Yang dimana ini adalah salah satu aliansi Indo ya Dan disini mereka juga ada beberapa aliansi sub Nah kebetulan disini Leadernya ini adalah si Blitz ya Nah kalau teman-teman ingat Si Blitz ini juga salah satu pemain dari 1945 ya Nah jadi si Blitz ini juga Salah satu orang yang cukup saya kenal ya Yang dimana dia ini memang cukup bagus ya Yang dimana dia ini bijaksana ya Dan juga dia ini bisa kita katakan Suka sekali yang namanya itu membaca Jadi dia ini cukup banyak pengetahuannya Mengenai rest of kingdom ini Apalagi dia ini dulu di kingdom 1945 ini Sangat aktif ya Jadi ini bener-bener bisa membantu ya Kingdom 2191 ya Dengan adanya si Blitz ini Apalagi ya kingdom 1945 itu selalu memenangkan KPKnya Jadi dengan adanya si Blitz ini Mungkin dia nanti bisa memberikan namanya itu Strategi-strategi G2 yang mungkin pernah dia alami Ketika di kingdom 1945 kemarin ya Oke sekarang kita lanjut Untuk melihat power perorangan atau power individu Di kingdom 2191 Untuk top pertamanya ini ada si Bumblebee Yang powernya adalah 235M Dan top keduanya ada si MK Kejaskar Yang powernya 144M Dan top ketiganya ada si M Hagrid Yang powernya 139M Dan top keempatnya ada si Lukaju Yang powernya 135M Dan top kelimanya ini ada si Cisato Yang powernya 131M Nah kalau si Cisato ini mungkin temen-temen Gak perlu khawatir lagi ya Akan kebarbarannya, kepaikterannya Karena temen-temen tau sendiri ya Cisato ini Itu adalah salah satu faktor yang sangat baik Di kingdom 1945 ketika KPK 2 kemarin Karena kebetulan waktu KPK 2 kemarin Saya ini bertugas sebagai admin di kingdom 1945 Nah si Cisato ini memiliki catatan yang sangat baik ya Di kingdom 1945 Dan waktu itu dia ini memiliki 4 akun Dan hebatnya itu 4 akunnya itu dia bisa mainkan semua Dan memberikan kontribusi yang sangat bagus Buat kingdom 1945 Jadi emang ya Cisato ini Ya gak kita ragukan lagi ya Akan faktornya itu dia ini gimana ya Jadi ya memang dia ini bener-bener Factor banget ya Dan dia ini bener-bener gak takut Namanya itu troupe-nya itu mati Jadi saya bener-bener salut juga Dan bangga juga dengan Cisato ini Nah jadi ya kalau di kingdom 2170 Ada si Mami Rambo Nah kalau di 2191 ini ada si Cisato Ya jadi memang 2170 dan 2191 ini Udah memiliki salah satu ya Factor yang udah terjamin ya Itu ada si Mami Rambo Kalau di 2170 dan di 2191 ini Itu ada si Cisato ini Nah jadi dia ini adalah factor-factor Yang memang sangat terjamin ya teman-teman Karena mereka ini udah membuktikannya itu ketika KPK di kingdom 1945 kemarin Oke untuk top 6-nya ini ada si MKYkit Yang powernya 125M Dan top ke-7-nya ada si Laikats Yang powernya 124M Dan top ke-8-nya ada si Chainshiker Yang powernya 119M Dan top ke-9-nya ada si X-Node Yang powernya 119M Dan top ke-10-nya ada si Bugos Yang powernya 115M Nah jadi inilah ya teman-teman beberapa top power di kingdom 2191 Sekarang kita coba untuk melihat top ke-100-nya Nah untuk top ke-100-nya ini powernya adalah 75M Nah jadi emang di kingdom 2191 ini salah satu kelebihannya Yang dimana di kingdom 2191 ini Mereka ini banyak akan power-power gede Nah jadi emang dia ini sangat cocok ya ketika bersekutu dengan kingdom 2170 Yang dimana kingdom 2170 memiliki populasi yang sangat banyak Masanya itu sangat banyak Sedangkan di kingdom 2191 mereka ini banyak orang-orang yang mungkin Dari segi komendernya itu unggul Dan juga power-powernya pun unggul Nah jadi mereka ini saling melengkapi ya Di 2191 mereka ini banyak power-power gede Nah di 2170 mereka ini banyak sekali populasi masyarakatnya ya Jadi emang mereka ini bisa bekerja sama itu saling melengkapi dan sangat baik ya menurut saya nantinya Nah oke sekarang kita coba untuk melihat top ke-300-nya juga Untuk top ke-300-nya powernya ini adalah 39M Nah jadi inilah ya teman-teman beberapa top power dan juga ini beberapa power sampai ke top 300 di kingdom 2191 Oke sekarang kita coba untuk sedikit melihat jumlah kill individu di kingdom 2191 Oke untuk top point kill ini yang pertama ada si misper yang point killnya adalah 3,9 billion Dan top keduanya ada si laikat yang point killnya adalah 3,9 billion Top ketiganya ada si Kakak Tejas yang point killnya 3,9 billion Dan top keempatnya ada si MN Moonlight yang point killnya 2,6 billion Dan top kelimanya ada si Yuseles Penties yang point killnya 2,2 billion Dan top keenamnya ada si NP77 yang point killnya 2,1 billion Dan top ketujuhnya ada si Ragnar yang point killnya 2,9 billion Dan top kedelapannya ini ada si Pong Truong yang point killnya adalah 2,9 billion juga Dan top kesemilannya ini ada si H3eng yang point killnya ini adalah 1,9 billion Dan top kesepuluhnya ada si GGD ya ini yang point killnya adalah 1,9 billion Nah jadi ini teman-teman kita lihat disini ya untuk point killnya ini sangat bagus juga ya untuk record point kill di kingdom 2191 ini Sekarang kita beralih untuk melihat jumlah kill aliansi di kingdom 2191 ini Nah jadi untuk point kill aliansi di kingdom 2191 ini untuk top pertamanya adalah 91MA Dengan point killnya ini adalah 80,4 billion Dan top keduanya ini 91KX yang point kill aliansinya 3,4 billion Dan top ketiganya 91MH yang point killnya 26,3 billion Dan top keempatnya 91MW yang point killnya 17,2 billion Dan top kelimanya 91MW yang point killnya 13,3 billion Nah jadi teman-teman memang ya inilah ya teman-teman kenapa saya katakan kemarin itu sangat berbeda dengan kingdom 2170 Yang mereka ini mungkin aliansi-aliansinya cukup merata untuk point killnya Nah inilah ya teman-teman yang saya katakan Biasanya ini emang aliansi pusat itu memang memegang point kill itu sangat tinggi ya Bahkan bisa membuat selisih itu sangat jauh dengan aliansi-aliansi top 2, top 3, top keempat dan top kelimanya Jadi teman-teman bisa lihat ya ini selisih antara top 1 dan top ke dua pun itu mencapai 40 billion Jadi emang ya top pertama aliansi itu biasanya itu bisa membuat selisih itu sangat jauh dengan aliansi-aliansi yang dibawanya Makanya saya itu sangat salut dengan kingdom 2170 kemarin Mereka ini bisa benar-benar imbang ya itu beberapa aliansi dibawanya Mungkin mereka itu benar-benar kata ya Inilah yang membuat mungkin banyak sekali orang-orang itu ingin bermigrasi ke kingdom 2170 kemarin mungkin ya Karena sistem mereka ini benar-benar membagi para faktor Jadi orang-orang itu pada semangat ya untuk bertahan di aliansi tersebut ya Karena mereka ini gak dibedakan-bedakan Dan juga mereka ini ketika war ya itu bisa disemangati gitu ya oleh para faktor Jadi ini hal yang sangat positif juga ketika ada salah satu ataupun beberapa faktor di aliansi ya Itu ketika dia war ya itu sangat semangat Itu para member pun diberikan energi yang sangat positif ya Jadi ini kita lihatnya ini mungkin dampaknya ini kecil Tetapi kalau dilakuin ini bisa membuat kita itu semangat ya Ketika kemarin aja di kingdash 1945 ya Pengalaman saya melihat si C1 itu war ya Itu membuat semangat saya pun secara tidak langsung tuh berkobar gitu ya Ingin war ya Memang ya secara tidak langsung tuh pastinya ada Namanya itu semangat kita ketika kita itu melihat orang itu benar-benar Dia itu rela berkorban ya Dan dia itu berjuang mati-matian demi kingdom Demi kemenangan kingdom kayak gitu Oke teman-teman mungkin demikian lah ya Untuk kriptiwan saya mengenai kingdom 2191 kali ini Semoga saja teman-teman bisa menyukai video saya kali ini Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini Boleh like ataupun komen juga Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya Oke see you to the next video guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax